Tak sulit bagi Alea untuk mencari tahu alamat kos Lira. Ia meminta tolong pada Adira, saudara sepupunya untuk mencari alamat Lira. Adira adalah adik angkatan Lira. Ternyata Lira satu kos dengan Luna, teman Adira. Alea akan menemui gadis itu langsung ke kosnya dan tak akan memberitahu Saha. Saha berjalan di sepanjang koridor dengan sesekali membalas sapaan dan senyum dari para mahasiswa yang berpapasan dengannya. Setiba di depan ruang kerjanya, ia melihat Lira sudah duduk di teras, menunggu kedatangannya. Gadis itu mengulas senyum dan menganggu. Saha tak membalas senyumnya. Saya mau langsung ke ruang D12. Ada bimbingan mahasiswa yang mengikuti lomba karya ilmiah. Kalau saya sudah free, baru kamu ngadep saya lagi. Mungkin dua hari lagi. Ujar Saha datar. Lira hanya menganggu pelan dengan perasaan tercabik-cabik. Ia teringat akan keramahan sang dosen yang mengajaknya buka puasa di warung wedang rondi. Namun kini, apa yang ditampilkan sang dosen begitu berbeda. Saha berubah dingin dan sedikit cutek. Lira bertanya-tanya ada apa gerangan? Apa dia berbuat kesalahan? Lira menduga, respati yang membuat sikap Saha menjadi dingin terhadapnya. Ia menebak-nebak. Pasti respati berkata pedas pada sang dosen. Hati Lira teriris-iris. Ia sadar perasaannya tak akan pernah berbalas. Ia juga tahu, Saha sudah menikah dan tak seharusnya ia jatuh cinta pada laki-laki beristri. Namun ia tak dapat mencegah rasa yang terlanjur melesak. Ia tak pernah berpikir untuk merebut Saha dari istrinya. Ia hanya mampu memedam perasaannya. Diperlakukan seperti ini oleh Saha telah menyakiti hatinya yang terdalam. Lira berjalan lunglai menuju kosnya. Jarak antara kos dan kampusnya tidak begitu jauh. Ia cukup berjalan kaki. Setiba di kos, ia terkejut bukan kepalang saat matanya bertabrakan dengan seorang perempuan yang duduk termandung di kursi depan teras kosnya. Ia mengernyitkan dahi. Siapa perempuan itu? Maaf, Mbak. Mbak mencari siapa? Alea menyipit. Ia menelisik Lira dari ujung kepala hingga ujung sepatu. Saya ingin bertemu Lira. Saya Lira. Ada apa ya, Mbak? Alea beranjak dan menatap gadis itu lebih tajam. Gadis berjilbab di depannya ini terlihat cantik dengan proporsi tubuh yang ideal. Tidak pendek, juga tidak begitu tinggi. Tidak kurus, juga tidak gemuk. Ia mengenakan atasan yang panjangnya selutut. Celana jeans, kerudung segi empat yang menjuntai hingga menutup dada, sepatu cats, juga tas rensel ukuran sedeng yang bertengger di bundaknya. Gadis yang terlihat polos, tapi berani mendekati suaminya dengan aktif mengirim pesan WhatsApp. Jadi kamu yang namanya Lira. Saya Alea, istri dari Pak Saha, dosen pembimbing kamu. Lira terbelalak. Ia kaget dan di benaknya berseliwaran segala prasangka kenapa Alea menemuinya di kos. Apa dia tahu tentang acara buka bersamanya dengan Saha? Apa dia marah? Ia sedikit gelagapan menghadapi sikap dingin Alea dan wajahnya yang terlihat jutek seperti menahan amarah. Wanita itu begitu cantik dengan jelbabnya. Lira merasa minder. Ia merasa bukan apa-apa jika disandingkan dengan Alea. Alea berusaha menetralisir deru emosi yang terus berkecamuk. Sejujurnya, ia ingin memberi pelajaran pada gadis itu. Kalau perlu, ia jambak rambut yang tertutup kerudung itu. Sungguh ia begitu marah dan kecewa. Namun ia tak mau gegabah. Ada apa ya mbak? Lira menundukkan wajahnya. Tak berani menatap Alea yang memandanginya dengan tatapan menghujam. Saya ingin bicara antar perempuan. Saya yakin, kamu punya hati dan perasaan. Jadi tolong dengarkan saya kali ini dan turuti kemauan saya. Kata-kata Alea meluncur tegas. Lira membisu sesaat. Sungguh, ia salah tingkah di depan Alea. Lebih baik kita bicara sambil duduk. Tukas Lira. Alea mencoba menahan gejolak amarahnya. Dia duduk di kursi yang tadi ia duduki. Lira duduk di kursi satunya. Ada meja kecil yang membentang di antara dua kursi itu. Langsung saja. Saya tidak suka kamu curhat hal pribadi pada suami saya. Apalagi kamu juga sempat buka puasa bersama suami saya. Tolong posisikan diri kamu ada di posisi saya. Wajar jika saya cemburu. Wajar jika saya nggak suka. Alea menatap Lira begitu menghunus. Menusuk hingga ke ujung hati. Sepertinya mbak salah paham. Saya tidak pernah berniat macam-macam. Saya dan pak Saha tidak ada hubungan apapun. Saya memang curhat sama pak Saha. Tapi saya sebatas ingin meminta pendapat saja. Selama ini, saran dari pak Saha sangat membantu saya. Waktu buka puasa itu karena awalnya saya nunggu hujan reda. Pak Saha melihat saya di pinggir jalan dan menawarkan diri untuk mengantar saya. Di tengah jalan udah mau mahrip. Jadi buka puasa di wedang ronde. Lira sesekali menatap Alea yang memasang tampang juteknya. Semua penjelasan Lira tak berarti apa-apa bagi Alea. Baginya, apa yang dilakukan Lira dan suaminya adalah kesalahan. Di matanya, Lira tetaplah perempuan tak tahu diri yang memanfaatkan keramahan suaminya untuk curhat segala macam. Maaf, saya tidak bisa menerima alibimu. Bagi saya, kamu tetap salah. Harusnya kamu lebih menjaga diri untuk tidak curhat pada laki-laki non-mahram. Apalagi sudah beristri. Hal ini sangat rentan. Sekalipun dia adalah dosen kamu, dia tetaplah non-mahram. Apalagi suami saya masih muda. Sebagai istrinya, saya keberatan dengan apa yang kamu lakukan. Pada dasarnya, seorang perempuan selalu menginginkan laki-lakinya hanya untuk dirinya. Ia tak bisa menerima jika ada perempuan lain yang dekat dengannya, termasuk mendengar curhatan pribadi perempuan lain. Lira terdiam. Ia tak tahu harus mengatakan apa. Jauh dilubuk hatinya, ia sama sekali tak berniat merebut sahah dari Alea. Ia terlanjur nyaman berbagi kisahnya dengan sahah. Namun kini, ia harus menjaga sikapnya. Ia tak ingin menjadi duri di rumah tangga dosen pembimbingnya. Ia tak mau Alea terus-menerus salah paham padanya. Saya minta maaf. Saya nggak akan curhat lagi sama Pak Saha. Saya juga sama sekali nggak berniat merebut Pak Saha dari Mbak. Saya sadar diri, saya ini siapa. Saya nggak ada apa-apanya dibandingkan Mbak Alea. Pak Saha juga tak akan berpaling dari Mbak Alea. Dia tak pernah macam-macam sama saya. Apa yang dilakukan hanya sebatas dosen pembimbing saja. Lira sesekali menundukkan wajahnya. Tiba-tiba ojek online berhenti di depan pintu gerbang kos Alea. Baik Lira maupun Alea menoleh seseorang yang turun dari ojek dan berjalan memasuki pintu gerbang. Lira terkesiap. Respati datang tanpa memberi kabar. Ia menduga Respati tahu alamat kosnya dari ibunya. Namun kedatangan Respati dirasa tepat oleh Lira. Lira memaksakan kedua sudut bibirnya untuk tersenyum. Ia berjalan menghambur ke arah sang duda dan berpura-pura senang atas kedatangannya. Mas, kok nggak bilang-bilang mau ke sini? Aku kangen banget sama kamu. Tukas Lira yang dengan terpaksa berpura-pura mesra di depan Alea untuk meredam kemarahan wanita itu. Respati mengernyitkan alis. Tumben gadis galak ini bersikap manja padanya dan bahkan mengatakan kangen. Pasti ada yang tak beres. Saat tatapannya beralih pada wanita cantik yang mematung menyaksikan mereka, Respati mulai paham. Lira berpura-pura bersikap baik padanya. Aku juga kangen banget sama kamu. Respati menggandeng tangan Lira, membuat Lira memendam kesal di dalam. Bibir Lira terus tersenyum meski hatinya empet tak karuan karena sang duda mencari kesempatan dengan menggandeng tangannya. Alea menatap Lira dan Respati bergantian. Dia menduga kalau Respati inilah calon suami Lira yang semalam mengajak sahak ketemuan. Mbak Alea, ini Mas Respati, calon suami saya. Lira menatap Alea dengan lebih percaya diri. Respati menoleh Lira dengan pandangan bertanya. Siapa wanita itu? Mas, ini Mbak Alea, istri Pak Saha. Respati mengangguk dan mengulas senyum. Ia bertanya-tanya, apa Alea datang ke kos Lira sengaja karena kecewa dengan kedekatan Lira dan Saha? Alea mengangguk dan tersenyum tipis. Saya permisi dulu. Assalamualaikum. Alea mengambil tas jinjing yang ia letakkan di meja. Waalaikumsalam. Jawab Respati dan Lira bersamaan. Anda rasa sedikit lega di hati Alea mengetahui Lira sudah memiliki calon suami. Namun, ia masih kecewa pada Saha. Ada yang berbeda dari cara Alea menyambut Saha pulang. Wajahnya dingin dan ia juga bicara seperlunya. Bahkan saat tengah makan kolak bersama setelah Azan Mahri berkumandang pun, Alea masih bertahan dengan sikap dinginnya. Sayang, kamu kenapa? Dari tadi dingin banget. Jemberut mulu. Kita bicara setelah sholat mahrib. Balas Alea datar. Saha mengembuskan nafas. Ia tak tahu kenapa tiba-tiba Alea berubah dingin. Seperti biasa, Saha sholat mahrib berjamaah di masjid. Sepulang dari masjid, Alea juga baru saja selesai sholat mahrib. Mereka duduk di ruang tengah. Atmosfer canggung mulai menyapah. Tolong jelaskan kenapa kamu jadi dingin begini. Alea menatap Saha tajam. Aku kecewa sama kamu, Mas. Aku tahu semuanya dari ponsel kamu yang tertinggal di rumah. Selama ini kamu diam-diam menanggapi curhatan pribadi Lira. Tak hanya itu, kalian juga sempat buka puasa bersama. Saha menelan ludah. Ia tak bisa lagi menyangkal karena itulah faktanya. Bayangkan jika aku melakukan hal seperti yang kamu lakukan. Kamu pasti akan cemburu dan marah, kan? Itu yang aku rasakan sekarang. Harusnya kamu bisa menjaga diri. Harusnya kamu tahu batasan. Ada perasaan istri yang harus kamu jaga. Nada bicara Alea terdengar meninggi. Alea, aku akui aku salah karena menanggapi curhatan Lira dan sempat buka puasa bersama. Tapi demi Allah, kami gak punya hubungan apapun. Aku gak ada perasaan sama dia. Kedepan aku gak akan lagi menanggapi curhatan perempuan lain. Aku akan lebih menjaga diri. Saha berusaha meraih tangan Alea. Tapi wanita itu segera menepis tangan suaminya. Aku kecewa karena kamu gak jujur. Aku menemui Lira di kosnya. Dia pun beralih bersama denganmu. Tak ada hubungan apa-apa. Tetap saja aku kecewa. Selama ini kamu selalu cemburu saat aku punya projek kerja sama bareng Revan. Padahal kami gak pernah ketemu berdua. Asistanku selalu ikut. Revan juga gak pernah kirim WhatsApp curhat masalah pribadi. Itu aja kamu udah cemburunya minta ampun. Apa yang kamu lakukan sekarang sudah melampaui batas. Wajar jika aku marah, kecewa, cemburu. Alea beranjak dan menitikkan air mata. Ishak tangis Alea meruntuhkan hati Saha. Ia sakit mendengarnya. Alea, aku minta maaf. Demi Allah, aku cuma sayang sama kamu. Demi Allah, aku gak punya perempuan lain. Saha berusaha memeluk wanita itu. Tapi Alea segera mundur. Aku ingin sendiri dulu. Beri aku waktu untuk sendiri. Alea segera berjalan menuju kamar tamu dengan masih meneteskan air mata. Saha mematung. Penolakan secara tak langsung. Bahkan istrinya memilih menyendiri di kamar tamu. Hatinya hancur dan rasa bersalah itu kian menyergak. Ia akan memberikan waktu untuk Alea sendiri. Tapi ia tak akan menyerah untuk mendapatkan maaf dari Alea. Terima kasih telah menonton.